Halo semuanya, video ini akan menunjukkan bagaimana menginstall nginx di Windows ubah alamat dokumen ruta menggunakan konfigurasi tanpa menghentikan nginx dan bagaimana menghentikan nginx dengan baik Sekarang download nginx untuk Windows Setelah download selesai, ekstraknya ke sebuah folder yang Anda inginkan dan saya sarankan Anda tidak menggunakan karakter tersebut di nama folder Setelah ekstrak selesai, buka line command menunjukkannya ke nginx dan menunjukkan nginx.exe Setelah itu, pergi ke browser Anda dan menunjukkan localhost untuk menggunakan nginx Oke, sekarang Anda melihat nginx welcome Selanjutnya adalah untuk mengubah alamat dokumen ruta di nginx Pertama, buka line command untuk menggunakan nginx menunjukkannya ke nginx Dan setelah, buka nginx mencari nginx untuk root directives di dalam lokasi directives dengan slash dan menunjukkan nginx Setelah itu, pergi ke command line yang Anda siap sebelumnya dan menulis nginx nginx setelah nginx go to your browser refresh your localhost page or go to localhost next is to stop nginx properly go to your command line that you use to reload nginx and type nginx.exe dash s stop it will stop nginx properly okay now you have nginx on your windows i hope this video can help you if you have question or suggestion please leave it in comment below please hit like button if this video useful please subscribe for more useful video thanks for watching and see you in the next video